Nah kali ini kita beralih ke batang hari ini lor. Ada kasus HIPH di batang hari semakin meningkat dari 3 tahun terakhir ini. Ada sebanyak 53 orang yang terdata oleh Dinas Kesehatan. Untuk itu khususnya Dinas Kesehatan memantau kasus ini. Kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jek. Sebanyak 53 kasus penderita HIPH terdeteksi di Kabupaten Batanghari. Kasus ini mengalami peningkatan signifikan dari 3 tahun sebelumnya, yang berjumlah 24 kasus. Nurjali, Kabit B2 Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, membenarkan jumlah kasus HIPH di Kabupaten Batanghari hingga saat ini terdeteksi berjumlah 53 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan dari 3 tahun sebelumnya, yang hanya berjumlah 24 kasus. Nurjali menjelaskan untuk mengantisipasi penyebaran HIPH dari survei dan sampel terakhir, yang diambil 60 responden di lapas kelas 2B Morapulian, yang sampai saat ini masih menunggu hasil sampel tersebut. Nurjali sejauh ini belum mengetahui secara pasti penderita HIPH yang diderita didapatkan dari mana. Berkemungkinan mereka terjakit HIV-AIDS dari luar daerah. Nurjali menegaskan penderita HIPH ini terus mendapatkan pemantauan Dinas Kesehatan. Kalau melihat jumlah kasusnya untuk Batanghari sampai dengan hari ini itu terlaporkan itu ada 53 kasus ya. Artinya memang ada peningkatan di hari 3 tahun terakhir sebelumnya. Kalau 3 tahun terakhir sebelumnya itu sekitar 24 kasus, sekarang sudah berhasil. Terlaporkan kasus, dan supaya yang supaya terakhir itu dimakilakan. Dilapas ya, dilapas memakilian itu sekitar 6, 2, 4, 1, tapi hasilnya. Nurjali menegaskan penderita HIPH biasanya disebabkan dengan terus berkontek anti pasangan dan berhubungan seks. Selain itu penggunaan narkoba dengan 1 jarum suntik. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan.